Oke, Anda masih ingat dengan rencana ilirisasi nikel oleh Indonesia? Maka Anda pasti tahu jika nikel tidak lagi diekspor ke luar negeri. Kebijakan ini membuat Uni Eropa meradang Stadium 5 dan resmi mengadukan Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Nah, alasannya banyak negara di dunia Eropa merasa mengalami kerugian di balik kebijakan tersebut. Uni Eropa sendiri berencana menggunakan nikel menjadi baterai mobil listrik. Wow, atas dasar inilah masing-masing negara yang mempunyai nikel mengamankan nikel tersebut. Seperti China, Australia, Amerika Serikat, dan Filipina. Jadi bagaimana dengan baterai mobil listrik? Jadi dibuat? Tetap jadi. Banyak negara meyakini era mobil listrik akan dimulai dalam beberapa tahun ke depan. Untuk itu mereka pasti akan membutuhkan bahan baku untuk membuat baterai mobil listrik. Nah, melihat hal tersebut beberapa persen kelas di dunia asal Korea Selatan dan China mulai menjemput nikel Indonesia dan mereka tahu Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa untuk mendukung era mobil listrik. Mereka sadar bahwa Indonesia tidak akan mengekspor nikel ke negeri mereka. Maka dari itu mereka berencana akan membangun pabrik baterai mobil listrik di Indonesia. Nah, mengapa negara-negara tersebut tidak membangun di Australia atau Amerika Serikat? Yang pasti harga nikel di sana jauh lebih tinggi dengan di Indonesia dan juga biaya pembuatan perusahaan di sana pasti lebih jauh mahal. Nah, dan bagaimana dengan bahasa Eropa yang sebenarnya punya hajatan mobil listrik malah ditikung negara-negara lain. Tapi sakit mana digantung harapannya atau ditikung yang lain? Oh, no! Kembali lagi, baterai mobil listrik. Tesla, salah satu perusahaan otomotif dan penyimpanan energi asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Elon Musk berencana untuk membangun pabrik baterai mobil listrik di tanah air. Menteri Perindustrian Menprint Agus Gumiwang mengakui soal rencana pembangunan pabrik baterai Tesla di Indonesia sedang tahap diskusi. Menko Maritim dan investasi Luhut Binsar Panjaitan juga sudah ditelepon oleh pihak Tesla pada awal bulan lalu. Peminat investasi ke Indonesia banyak. Tadi, saya baru ditelepon dari Tesla di Amerika. Mereka juga berminat membangun pabrik baterai litium di Indonesia. Dan sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Tesla terkait hal ini. Tapi sebenarnya, apa yang menyebabkan Indonesia menjadi prima dona bagi negara-negara lain yang pasti karena Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia dan nikel menjadi bahan utama pembuatan baterai untuk mobil-mobil listrik seperti Tesla. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 3,57 miliar ton dan sumber daya mencapai 9,31 miliar ton pada 2019. Oke, sementara dari sisi produksi, produksi nikel olahan berupa vero nikel dan nikel peak iron, Indonesia pada 2019 mencapai 1,79 juta ton naik dari 2018 ke 857 ribu ton dan pada 2020 ini ditargetkan naik lagi mencapai 2,2 juta ton. Kalau lebih banyak menambang nikel, Tesla akan memberikan kontrak besar untuk periode panjang jika Anda menambang nikel dengan efisien dan tetap memperhatikan lingkungan, kata Elon Musk, julia lalu diketip dari Tesla Ratty. Oke, kita boleh berbangga jika Tesla membangun pabrik baterai mobil listrik di Indonesia, tapi kita boleh berbangga juga jika ada BUMN yang mengembangkan baterai mobil listrik tersebut karena ya, anak bangsa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!